Tapi Mika sendiri selain jadi pengisi suara kartun, pengen main di film apalagi? Kalau cuma masnya mau nanya, Mbak Ava sendiri gimana? Jujur saya tidak punya keinginan dulu untuk mempunyai hubungan dengan seseorang atau punya pacar atau seperti itu. Bermain bersama Mika untuk pertama kali, betul? Betul. Gimana, Mbak? Sangat-sangat senangkan, sangat seru. Pertama, karena saya sendiri tidak pernah isi suara kartun, tidak pernah dapun. Kedua, karena bisa berdua sama Mika, jadi kita mempunyai banyak fungsi. Ini proyeknya Mika pertama kali? Betul. Mungkin untuk sekarang kan masih pengisi suara. Kedepannya mungkin emang diarahin untuk jadi entertainment. Buat saya, saya selalu arahin dia bermimpi menjadi apapun yang dia mau, yang penting jadi yang terbaik. Tetapi, so far saya tidak akan mengizinin selama kalau bukan aku yang film atau aku yang main. Berarti harus main bareng ayahnya terus? Iya, atau sama ibunya juga boleh. Dan tergantung genre filmnya. Tapi Mika sendiri selain jadi pengisi suara kartun, pengen main di film apalagi? Apa sama Disney? Disney? Ya, saya ingin menjadi film. Anda ingin menjadi film disney? Oke, kita semua akan. Beri penjelasan apa ke Mika soal dubbing sendiri, seperti apa? Emang sebelum kita ditawarin, Mika dari dulu sudah sudah bilang pengen isi suara, atau pengen main kartun, atau pengen bikin apa. Jadi pas dia tahu dia mau isi suara, dia very happy. Yeay! Tapi misalnya saat moodnya lagi jelek datang nih, itu cara ayahnya gimana? Mungkin ada barang khusus yang dikasih supaya moodnya naik lagi gitu? Saya usahakan enggak. Mbak Narva, bagaimana melihat Mika bermain film gitu kan, walaupun suka sebagai pengisi suara? Ya, at least dia penasarannya itu, barang apa namanya, terbayarkan lah gitu. Selama ini kan dia selalu penasaran main syuting gitu, kayak gimana. Kalau ini kan enggak syuting, enggak pakai syuting, jadi kayak cuma isi suara, jadi udah gitu kan ada sek, jadi yaudah enggak apa-apa itu. Dia senang banget. Bahaya. Cerita-cerita enggak sih di rumah gitu? Aduh, banget. Very excited. Terus dia juga, dia bilang bahwa, eh Mami, Mika jadi belajar soal banyak hewan-hewan, terus sama banyak sesuatu hal yang terjadi di hutan. Terus seperti apa pas waktu Mika ngisi acara nih, dia bikin orang itu, ah ada yang mah, ayo bilang gitu, ada yang mah bisa ajar, aku bilang gitu, ada yang bisa belajar hewan-hewan kan dari itu Animal Planet. Enggak beneran Mami. Lucu sih. Lucu. Tapi itu, karena apa sendiri, mengarahkan dia Mika ke arah entertainment, ke siapa pas orang-orang. Masih tetap tiga, gitu. Tapi memang, kenapa sih Pak, enggak diarahkan ke jadi entertainment? Saya punya alasan tersendiri sebenarnya kan, saya sebagai buta sahabatan juga kan, bahwa memang saat ini, kayak, masih sedikit prihatin dengan jam kerja. Kayak internetnya, sebenarnya tidak, tidak pasti, atau bisa dari pagi sampai pagi, dan itu sangat, saya tidak setuju ya. Mbak Nahra, sedikit dong, kemarin habis liburan bareng di Bali sama Bang Zek, itu gimana tuh? Aduh, itu emang banyak netizannya pada baper, Pak. Enggak, ya aku sama Zek masih tetap berteman baik, bagaimanapun juga. Dia, dia itu kan bapaknya Mika, dan dia seorang bapak yang baik, dan ya, aku tetap harus bisa menjaga hubungan, ya kan. Namanya juga, aku pernah menjadi ibu suami, aku pernah menjadi istri, terus kami mempunyai kesepakatan berdua untuk bisa bekerja sama, untuk menjadi orang tua yang baik, dan tidak membawa drama di masalah terjadi kami, di mana-mana. Sia, anak ini kan generasi ya, Mika itu adalah generasi penerus juga, bagaimana dia bisa bertumbuh menjadi anak yang baik, dipekerti, punya karakter yang luar biasa, kalau seandainya, dia melihat ikonnya, role model, itu adalah saya dan seapannya. Kalau role modelnya udah kacau balau di depannya dia, apa nggak jadi kacau balau juga nanti gedenya, ngerti nggak sih? Nah, itu yang aku sama Zek benar-benar selalu diskusikan, gimana nih kita mau didik anak? Bagaimana, kamu setuju nggak kalau saya mau mendidik Mika seperti ini? Aku bilang gitu. Kalau kamu tidak setuju, ya mendingan aku harus ada batasan nih, aku bilang gitu. Lalu Zek bilang nggak, saya tahu, kamu mempunyai batas-batas yang bagus, dan saya akan mengikuti. Nah, itu adalah pembicaraan antara seorang orang tua ya, bapaknya Mika dan ibunya Mika untuk mendapatkan suatu solusi yang terbaik, bagaimana nanti perkembangan anak ini ke depannya. Makanya Mika itu, kalau emasnya lihat gitu kan, kan sebenarnya anak ini punya karakter baik atau nggak? Sampean semuanya bisa lihat, ngerti nggak sih? Anak ini punya karakter baik, dia putih emah lembut, kesopanannya seperti apa, anak itu bagaimana berinteraksi dengan sesamanya, itu semuanya tergantung bagaimana orang tua bisa mendidikan anak itu sendiri. Dan aku sama Zek punya kesepakatan untuk menjadikan anak ini menjadi berlian yang bagus, ngerti nggak sih? Buat sesamanya dia, buat orang-orang di sekitarnya dia, buat teman-temannya dia, bahkan di depan buru-burunya dia. Tapi kan yang liburan kemarin, banyak netizen yang mengharapkan Mbak Nafa sama Mbak Zek rujuk nih kembali, gimana tanggapan itu? Ada kemungkinan nggak sih? Saya nggak tahu. Kalau kemungkinan itu kan yang bisa ngomong apakah itu mungkin dan tidak kan Tuhan. Saya juga nggak tahu gitu kan. Kalau cuma emasnya mau nanya, Mbak Nafa sendiri gimana? Jujur saya tidak punya keinginan dulu untuk mempunyai hubungan dengan seseorang atau punya kata, atau seperti itu. Bukannya, aduh saya tuh orangnya mikirnya anak dulu sih. Ngerti nggak sih apa yang terjadi pada saat saya memperkenalkan seseorang yang bukan bapaknya dia pada anak saya? Saya selalu bilang sama Zek, jangan pernah kenalin siapapun juga yang dekat sama kamu sebagai pacar kamu di panganan saya. Atau di panganan, sepakat kan? Sepakat, tunggu apa yang nanti, sampai dia mengerti apa yang sebenarnya terjadi dan apakah itu baik dan tidak. Supaya dia bisa menilai dengan baik. Tapi sekarang, apa emang, kan sekarang udah mulai agak beranjak besar gitu ya. Ya, apa nggak sih dia nanya-nanya gitu? Enggak, dia nggak nanya. Cuman kayak Mika itu, saya tahu umurnya ini masih umurnya, anak-anak. Biar dia menikmati kekuatan-kekuatan dia, biar dia menikmati segala pemikiran-pemikiran yang tidak dewasa. Dan itu akan menjaga dia. Jangan terlalu dewasa, terlalu tusun. No, 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 no. Diarin aja.